Pro 2 FM Tanjung Pinang, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Saatnya belajar di RRI, guru kece udah siap ngasih materi nih, yuk ah duduk rapi pantengin radiomu Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, inilah Pro 2 FM Suara Kreativitas Sampai kreatif dimana aja berada masih di acara belajar di RRI Untuk edisi hari ini 8 Juli 2020 dan kayak yang udah Ul bilang tadi Siang hari ini ada Ibu Guru Syantik, guru SMA Negeri 2 Tanjung Pinang Namanya adalah Bu Guru Cinta Marita Simbolon SPD Dan sekarang kita sudah terhubung dengan beliau di sambungan telepon Halo, selamat siang Ibu Cinta Selamat pagi Eh, masih pagi ya Bu? Oke deh, karena Ul baru nyeruput kopi sedikit, gak apa-apa Kalau gitu, pagi aja deh Ibu Cinta apa kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat Syukur kalau gitu, aduh Bu Cinta ini cantik banget sahabat kreatif Makanya sayang, sayang kalau gak dikepoin Kalau penasaran, ya penasaran sama wajah cantiknya Bu Cinta Lihat itu sosial media kita, kita punya flyernya Ada fotonya Bu Cinta disitu Sayang ya kita gak bisa live Bu Cinta sekarang ini gitu loh Cuma ngeliat muka Ul doang nih di Facebook Gak apa-apa ya Bu Cinta ya Iya, gak apa-apa Dengan kakak siapa? Ini sama Nurul Oh, kak Nurul Iya Bu Cinta, topik kita hari ini adalah berbunga-bunga di tengah pandemi Corona Ini lagi ada pandemi, tapi berbunga-bunga Mungkin ada yang bingung nih maksud kita apa Padahal ini adalah, maksudnya adalah budidaya tanaman hias ya Bu Cinta ya Nah, siang hari ini topik kita pelajarannya adalah berbunga-bunga di tengah pandemi Corona Jadi mohon penjelasannya Bu Cinta Iya, boleh Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pendengar semua dan peserta didik saya dimanapun berada Perkenalkan sebelumnya, nama saya Cinta Marito Simbolon Sebagai salah satu tenaga pengajar di SMA di Gua Tanjung Binan Terima kasih kepada RRI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi pada pagi hari ini Topik saya pagi ini memang agak berbeda dari yang biasanya Berbunga-bunga di tengah pandemi Corona Artinya gini, saya tuh ingin mengajak peserta didik saya untuk kembali bersemangat Beraktifitas seperti biasanya tetapi tetap menjalankan protokol kesehatan Karena saya yakin peserta didik saya sudah memiliki pengetahuan yang luas tentang wabah Corona Tapi apadah ya pemerintah masih ingin kami tetap melaksanakan aktivitas belajar dari rumah Melakukan kegiatan, seluruh kegiatan sekolah dari rumah Jadi saya ingin mengajak peserta didik saya semua untuk memanfaatkan momen ini Dengan cara apa ya? Dengan cara berwirausaha Begitu Kak Nurul Oke, berwirausaha yang berkaitan dengan bunga-bunga tadi ya Bu ya? Iya, kalau narasumber sebelumnya kan telah memaparkan berwirausaha itu dengan menjual produk makanan Atau adiknya dengan memanfaatkan keahlian di bidang komputer Nah saya kali ini mencoba untuk berwirausaha yang pertama dengan bercocok tanam Kak Nurul suka bercocok tanam nggak? Wah, suka dong Iya, suka melihatnya Gak tahu kenapa ya, gak tahu kenapa ya Kalau nanam apa-apa itu susah banget Mau asri gitu loh di depan rumah Tapi giliran bapak yang nanam itu langsung banyak Numbuk dimana-mana bunga-bunga cantik Buah-buah yang enak gitu loh Bu Guru Ini, aduh kadang-kadang ya si Nurul ini ya Tapi ternyata itu nggak ada kaitannya ya Tergantung kita niat atau nggak gitu ya Bu ya Kalau mau menanam sesuatu Nah ini berwirausaha berarti nantinya akan menghasilkan materi begitu ya Bu ya? Iya benar Jadi makanya itu bunga-bunganya tuh memang benar-benar harus bunga-bunga pilihan yang Manam merupakan bunga tanaman hias gitu ya Bu ya? Nggak juga Jadi? Kalau saya setiap kali saya menyampaikan bercocok tanam Sama itu komentarnya seperti tadi di saya itu rata-rata Ibu nggak suka nanam Nggak suka Bu, nggak suka pegang tanam banyak cacing geli Iya, iya, iya Itu kalau anak zaman sekarang Makanya pandemi ini kan waktu mereka itu bebas, luas di rumah Jadi saya mengajak untuk bercocok tanam Karena itu kita bisa mati kabaran Itu semakin dekat dengan alam Itu dapat juga menjadi kasarana olahraga Dapat menyegarkan pikiran Itu yang jelas mudah, murah Dan nggak perlu ribet-ribet Yang pasti keuntungannya besar Kak Nurul Pasti banyak ilmu yang harus kita serap nih Dari Ibu Cinta Marito untuk siang hari ini Sahabai Kreatif Supaya nantinya bisa sukses ya Bisa berbunga-bunga gitu loh Tanaman kita itu bisa sukses nantinya Nah, Ibu Cinta, kita bahas mengenai apa dulu nih? Nah, hal pertama yang untuk memulainya Kalau untuk bercocok tanam itu Pertama, peserta didit persiapkan Tanaman jenis tanaman ini biasanya tuh Peserta didit itu langsung komentar Ibu, bunga itu kan mahal Anggrek aja, satu itu Rp120.000 Bunga Kampoja, satu bonggol Rp50.000 Di mana kami mau memulainya? Semua pada komentar gitu Padahal tanaman itu ada di lingkungan sekitar kita Nggak usah yang susah-susah Yang ada di lingkungan sekitar kita aja Saya kasih contoh Misalkan yang sedang in sekarang ini Kak Nurul Apa itu? Tanaman sirih gading Itu bahasa latinnya Epipenum Aureum Nah, itu tanaman sirih gading itu Banyak di lingkungan kita Itu tanaman rambat Yang memiliki akar gantung Bisa melilit di batang pohon Benturnya seperti sirih Tanaman ini nggak sulit kok Dibudidayakan Karena dia Tanaman yang tahan banting Bukiannya panjang dia tahan Mau-mau Pro 2 FM Tanjung Pinang Suara kreativitas Indonesia Tentangan kehidupan baru Sahabat kreatif kita masih di acara belajar di RRI Untuk siang hari ini edisi 8 Juli 2020 Bersama ibu guru cinta marito simbolon SPD Guru yang sama negeri 2 Tanjung Pinang Tapi kita hari ini adalah berbunga-bunga di tengah pandemi Corona Nggak lupa Oh, ingetin untuk sahabat kreatif Yang ingin bertanya Kepada ibu cinta Siang hari ini bisa melalui Facebook Comment aja Di live streamingnya kita Atau bisa mention ke Twitter At RRIPRA2TPI Atau bisa juga Whatsapp ya Ke nomor 0811 777 92110 Halo, ibu cinta Bu Halo Masih semangat ya bu ya Masih, masih cuma nyambi Karena di rumah kan jadi nyambi Oh, iya, iya, iya Bu Ini kangen nggak nih sama anak-anak muridnya nih? Wah, kangen sekali Karena sudah lama sekali Dan sudah terlalu lama ini Yang biasanya bertatap muka Sekarang hanya bisa lewat online ya bu ya? Iya, bener Beda, beda rasanya Kita menyampaikan materi Secara langsung dan tatap muka Sama yang kayak gini beda Jauh berbeda Apalagi kalau untuk tema-tema seperti ini Ini harus Nggak lengkap kalau nggak praktek ya bu ya? Iya, bener Jadi ketika prakteknya Itu apa-apa saja yang harus kita perhatikan bu Untuk Bercocok tanam Sebagai Langkah kita berwirausaha ini? Ya, yang tadi setelah kita siapkan alat dan bahan Kalau untuk perawatannya makanya Saya ajak peserta didik Nggak usah pilih tanaman yang ribet-ribet dulu Jadi perawatannya itu Nggak butuh perawatan khusus Itu Jadi Nggak perlu Kalau ada beberapa jenis tanaman kan Dia perlu dikasih pupuk Sekali seminggu itu perlu dikasih pupuk Tapi kita sebagai pemula Kita carilah tanaman dulu yang gampang Yang kalau cukup dikasih tanah kompos Itu Sudah ada pupuk di dalamnya Jadi kita nggak perlu pemuka-pemuka secara berkala Yang jelas disiram Dirawat Dirawat ya Ada sebagian yang harus pakai pupuk Ada sebagian juga yang enggak Tapi untuk pemula Nggak usah dulu gitu ya Cari yang gampang-gampang dulu gitu ya bu ya Gampang-gampang Karena kan pasti ada hal-hal yang harus kita Waspadai Supaya nantinya Tidak gagal gitu bu Dalam bercocok tanam Kayak yang tadi ul bilang tadi kan Ul kalau nyoba Gagal aja gitu kan Yang ada ulatnya Yang mati lah bunganya Makanya dicoba dulu Nggak kan Kalau nggak dicoba memang Betul Berarti memang tidak ada keahlian khusus ya bu ya Nggak, nggak ada Nggak ada Yang penting kita happy Yang jelas kalau kita menanam Itu hati kita mesti berbunga-bunga juga Oh berarti benar Gara-gara ul berarti ya Bukan salah tanamannya Bukan salah tekniknya Gara-gara saya rupanya bu Bu ada yang ingin bertanya nih Lewat whatsapp Oh iya boleh Wah nggak disebutin namanya Tapi selamat pagi untuk 0896 69 sekian 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 Pagi kak saya mau bertanya Ciri-ciri orang yang memungkinkan Ciri-ciri orang kreatif itu seperti apa Ini berkaitan dengan Wirausaha tadi berarti ya Bu Ciri-ciri orang kreatif Bukunya kreatif gimana nih Dalam segi bercocok tanam kali bu Kalau ciri-ciri orang kreatif itu Secara umum dia bisa Mengambil momen Bukan kalau kayak gini kan Lagi pandemi gini Orang memang lagi In-innya bunga Dia mengambil momen tersebut Kalau dia nggak bisa Bercocok tanam Dia bisa Mengambil dari Yang apa yang dibutuhkan Oleh tanaman tersebut Misalkan Kita bisa menjual Tanah Ya tanah yang sudah Memiliki pupuk Kalau di pasaran Tanahnya itu 5.000 per kantong Itu kalau kita buat sendiri Dengan Di rumah Dengan memanfaatkan Ilmu pengetahuan kita Kalau di materi biologi Itu kita sudah ajarkan Bagaimana cara membuat Pupuk kompos Atau pupuk organika Itu kan kita bisa Kita bisa pasarkan Atau mungkin Berkaitan juga Dengan tanaman Kita ambil momen Sekarang siri gading Terus ada yang Namanya monstera Yang sekarang sedang in kan Tanaman rambat Kita coba hadirkan Batang untuk Merambatkannya Itu ada namanya Turus Kak Nurul Saya sangat ingin sekali Mengadar peserta didik Untuk kita buat Kita perbanyak Turus ini Karena disurus ini Kalau di pasaran Itu bisa 60.000 per Per bijinya Atau per batangnya Kak Nurul Padahal itu Buatnya sangat Gampang sekali Hanya dari Batang kayu Yang udah Yang batang kayu Yang gak terpakai Kita balutkan Sabut kelapa Sabut kelapa Kemudian kita ikat-ikat Terus kita tancapkan Di tanaman yang merambat Itu Nah jadi dia Makanya jadinya Tanaman merambatnya Tetap playlist dan rapi Gitu Kak Nurul Wow 60.000 gak disangka Ternyata dari bahan yang Cukup-cukup sederhana Iya 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 Oh keren ya Atau bisa juga mungkin Memanfaat Berarti Ciri orang kreatif tadi Dalam hal bercocok tanam Adalah memang benar-benar Pinter Mengambil kesempatan Gitu ya Bu ya Benar Mengambil kesempatan tersebut Jadi kalau Ada kesempatan Ada waktu Kenapa enggak Gitu Lanjut lagi Masih dari Whatsapp Dan tidak menyebutkan Namanya 0823 Sekian-sekian-sekian Tolong disebutin Namanya dan lokasinya Ya sahabat kreatif ya Bagaimana cara Membuat pupuk organik Yang sederhana Bu Cinta Membuat pupuk organik Membuat pupuk organik Yang sederhana Itu kalau dari rumah Itu bisa kita buat Dengan Memanfaatkan Sisa sampah rumah tangga Yang tidak terpakai lagi Kan Rul Apa Bagaimana caranya Itu yang pertama itu Yang perlu kita siapkan Wadahnya Atau tempatnya Tempatnya itu Tapi bertutup ya Yang kedua Kalau bahannya cukup Sampah rumah tangga aja Kemudian ada air Kemudian apa lagi Oh air Kemudian tanah Tanah Itu Pertama Sampah rumah tangga Itu kita Silah-silahkan Kak Rul Yang organik Sama yang non-organik Yang organik Yang kita pakai Tetapi Yang Belum terkena Mas Ini Sampahnya yang bukan Sisa yang Udah dimasak ya Kak Rul Yang udah ada Minyak Atau santai Itu bukan Oh Pokoknya belum dimasak Sisa-sisa sayuran Atau Sisa kulit buah Dari dapur Dibukat Potongan Gedaunan Itu bisa juga Kulit-kulit bawang Bisa Kemudian bu Kita sisahkan Sampah rumah tangganya Kemudian Kita siapkan Wadah yang berukuran besar Masukkan tanah Cukupnya Kedalam wadah tersebut Setelah itu Diisi Sampah organik Tadi Sudah itu Disiram Disiram permukaan Tanahnya Dengan air Secukupnya Setelah disiram Dimasukkan lagi Sampah organik Yang sudah disiapkan Kemudian Sampahnya itu Secara merata Ketebalannya itu Sama dengan Ketebalan tanah Terakhir Masukkan lagi Tanah ke dalam wadah Nah ini Tanahnya sebagai Penutup sampah Terakhir Baru ditutup Wadahnya Ditutup Dan biarkan Selama 3 minggu Kan Rul 3 minggu Ditempatkan Ditempat yang teduh Tapi gak boleh Terkena paparan Sinar matahari Atau Terkontaminasi Air hujan Atau Hewan Itu juga gak boleh Oke Itu kan Jadi Jadi 5.000 per kantong Bikin sekalian banyak Yang penting Udah gitu Tadi Dari penjelasan ibu Emang Bisa dibilang Gampang banget ya Bu Aduh Cuma Makanya Di masa pandemi ini Saya ngajak Ayo kita lebih kreatif lagi Jangan Jangan hanya Pegang HP Hanya untuk TikTokan Atau untuk Ketahuan deh Boleh pegang HP Tapi kita cari Referensi-referensi Apa sekarang Momen-momen Kayak gini Apa yang sedang Ini yuk Kita lakukan Tapi memang Kalau bercocok tanam Di tengah pandemi ini Memang Selain bersepeda Cocok tanam Memang Juga lagi Ini ya Bu ya Kesempatan untuk Berkumpul juga Dengan keluarga Sambil bercocok tanam Udah gitu ya Dengan Topik kita hari ini Bisa menghasilkan uang Nantinya Tidak cuma dari bunga itu sendiri Tapi dari tanah Komposnya tadi juga Bisa menghasilkan Materi Gitu ya Bu Terus dari potnya Juga mungkin ya Bu Dari potnya Pot-potnya itu Bisa memanfaatkan Dari ulang limbah Limah plastik Limah kaleng Itu kita bisa kreasikan Daripada jadi sampah ya Bu Susah terurainya Lanjut lagi boleh Bu Yang ingin bertanya Tadi ada dijelaskan Mengenai tanaman cabai Mau tanya Kalau menanam cabai itu Berapa lama Sampai panas Ih Kalau sampai panen Tergantung orangnya Kayaknya Soalnya kalau orangnya Gak sabar Masak mie instan Itu Bawanya pengen panen Bu Tapi sebenarnya Butuh waktu Berapa lama sih Untuk cabai itu Dipanen Kita di sekolah Itu udah pernah coba Pada normalnya Itu 3 bulan Sampai 4 bulan Itu udah bisa panen Coba sekarang kan Kita bulan Juli Sekolah aja Belum tahu pasti Kemungkinan Tahun depan kan Baru ke sekolah Bulan Juli Agustus September Oktober Kita udah bisa panen Sementara kita sekolah aja Belum tahu kapan Bisa 3 bulan Sampai 4 bulan Itu udah bisa panen Ada kemungkinan Nantinya bisa gagal Gak Bu Kalau kita melakukan kesalahan Mungkin ada Hal-hal yang harus Ada Kalau cabai ini Ada agak ribet sedikit Memang Agak mental dia Kalau di sekolah aja Kita praktiknya Gak semua Hasil tanaman siswa itu Yang berhasil panen Baling dari beberapa siswa Memang tergantung Siswanya lagi Ada siswa yang rajin Untuk melakukan Pembukukan Sama penyiraman Ada juga penyiangannya Secara teratur Ada Tapi bagi siswa yang Memang hanya Sekedar disumai Udah dibiarkan Selama 3 bulan Itu gak tunggu-tunggu Bila yang ada Gulma yang tunggu Intinya dirawat Dengan Cara yang tepat ya Bu Iya Dan memang Kalau untuk merawat Masing-masing tanaman Beda-beda berarti ya Bu ya perawatannya Iya beda-beda Tergantung jenis tanamannya Oke Kalau mau memulai Itu dia tadi sih Yang Ibu Cinta bilang Sama ikreatif ya Yang gampang-gampang aja dulu Yang gampang-gampang Udah gitu Bernilai Besar gitu Oke Riko di kilometer 8 atas ya Terima kasih Riko Sudah bertanya Kepada Ibu Cinta Lanjut lagi ya Bu Lanjut lagi ya Oke Kata Dede Diganet Bagusnya tanam cabai tuh Jaraknya berapa kira-kira Kak Bu Nah Jarak apa ini Jarak Itu dia Kalau jarak Itu kan kita berarti Berbicara lahan ya Nah kalau untuk para peserta Digi Yang sekarang Yang sekarang saya bilang Gak usah Langsung di tanah yang luas Langsung mikirnya Berapa hektare gitu Gak usah Dipolibag aja dulu Dipolibag dulu Disemai aja Dipolibag dulu Satu polybag Disemai Beberapa posisi Tiga digi Nanti kalau udah besar Bisa-bisa Karena kan kalau Berbicara jarak Itu kan kita membutuhkan Lahan yang luas Tapi kalau Yang sudah pernah Saya lakukan Kebetulan ada kebun juga Kecil-kecilan Dia tanya Dan 6 cabai itu Jaraknya itu Sekitar 38 cm Dari satu Lubang ke lubang Yang lainnya 38 cm Oke Untuk sahabat kreatif Yang punya tanah lebar Atau mungkin Apa namanya Bos tanah Dan pengen Memanfaatkan Tanaman cabai Pengen bercocok tanam Tanaman cabai Bisa dicoba Jaraknya Dari lubang satu Ke lubang yang lainnya 38 cm Oke dedek Diganet Nah Sambil menunggu pertanyaan Dari sahabat kreatif yang lain Kita ke lagu dulu ya bu Ya Oh iya boleh Bu cinta kan butuh minum Sahabat kreatif ya Dari tadi dikepoin terus Harus istirahat sebentar Paling gak minum lah Nyuruh petai gitu Oke bu cinta Nanti kita kembali lagi Masih di acara belajar di RRI Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau Indonesia Ini dia Cara belajar di RRI Untuk siang hari ini Edisi 8 Juli 2020 Dan tentunya Masih bersama Ibu guru Cinta Marita Simbolon Ya maksud Oh Cinta Marita Simbolon SPD Gurus Sama Negeri 2 Tanjung Pinang Tapi kita hari ini Masih berbunga-bunga Di tengah pandemi Corona Sahabat kreatif Jadi untuk sahabat kreatif Yang ingin bertanya Kepada ibu cinta Silahkan kirimin pertanyaannya Sekarang juga Mumpung masih ada Waktu kita ya Jadi kirim lewat Facebook boleh Twitter boleh Atau bisa juga lewat Whatsapp 0811 777 9210 Ini mengenai Bercocok tanam Di tengah pandemi Yang mana bisa menghasilkan Keuntungan Yang kalau ditelatenin Kalau kita rajin Kita disiplin Itu nantinya Keuntungan yang Nggak sedikit ya Bu Cinta ya Bu Gimana Bu Seger tehnya Jadi Ngomongnya soal Berwirausaha ya Bu ya Pasti kan kita kan Juga harus melihat Pasaran ya Bu Ya Apa-apa saja Barang yang ingin Kita jual itu Yang nantinya Kira-kira Laku keras di pasaran Ngomongin soal Pasaran Ngomongin soal Tanaman Kira-kira Tanaman apa saja Yang nantinya Bisa laku keras di pasaran Kalau untuk potnya Gitu kan tergantung Kreativitas kita Kalau semakin kreatif Semakin mahal Gitu ya Bu Tanah juga Kalau tanah kan Ada ininya ya Ada nilai yang relatif Gitu loh Standar Nah kalau tanaman kan Beda-beda tuh Bu Kira-kira yang Yang laku keras Nantinya di pasaran Tanaman apa ya Bu Ya Kalau untuk sekarang ini Selain Seri 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 Tadi itu Yang gampang Itu untuk Dibudidayakan Dan laku keras di pasaran Itu nama tanamannya Lidah mertua Kan Iya aku tahu yang itu Ah ya Sansifera itu ya Nah itu laku Itu satu pot itu Bisa 20 ribu Sampai 30 ribu Tergantung besar kecilnya Padahal untuk Membudidayakannya Itu gampang Tinggal Daunnya aja dipotong Kemudian direndam Beberapa Itu Kemudian Ditancapkan di tanah Wah Otewe ke halaman kantor Nih Bu Soalnya kita punya banyak Ternyata Ternyata gampang banget Ya Bu Ya Bu Didayakannya ya Dari daunnya ya Dari daunnya bisa Kalau mau diambil Dari akarnya Kalau Mbak Kak Nurul Di halaman kantor Kalau untuk mengorek-ngorek Akar kan susah Tuh Ambil aja Daunnya aja bisa Iya Tinggal Digunting gitu ya Bu Ya Potong Pakai kantor Bisa Tapi itu tanaman Yang bisa dibilang sih Semakin hari Kayaknya semakin banyak Ya Bu Ya Bisa Bisa bertambah Gitu loh Ini juga Berarti gampang banget ya Bu Padahal Enggak perlu pupuk Gitu ya Atau perlu Tapi Pupuknya itu Di ke tanahnya aja Tanahnya tadi Oh Kalau tanamannya sendiri Itu justru Enggak Kalau tanamnya sendiri Kalau kayak daunnya Kalau jenis Anglonema Kan itu daunnya Itu mesti kita rawat Ya Kita Kasih apa Kita lap Secara berkala Pakai Susu Ada juga Orang yang ngelapnya Pakai susu sayur Ada juga yang ngelapnya Pakai baby oil Ada juga Nah kalau sasifera ini Tidak perlu dilapuk Tapi laku di pasaran Termasuk jenis tanaman Yang bandel Tadi ya Bu Tahan banting Tahan banting Ternyata ya Enggak perlu Dielus-elus Terus Gitu Enggak perlu Dimanjain Tapi udah bisa tumbuh Sendiri Tapi emang Benar sih Sambai Kreatif ya Karena emang Ngeliat secara langsung Setiap harinya Kok kayaknya Makin lama Makin banyak ya Ini tanemannya Ternyata laku keras gitu ya Banyak peminatnya Iya Kak Nur Oke Baik Bu Cinta Silahkan Yang ingin disampaikan Kepada Sahabat kreatif Dimana saja Berada Tapi yang Mungkin kurang berminat Kali Yang awalnya kurang berminat Dengan Bercocok tanam Baik itu nantinya Akan diwirausahakan Atau tidak Tapi Dengan Mendengar acara Kita Siang hari ini Mendengar Pelajaran Atau ilmu Dari Ibu Cinta Marito Simbolon Ini Mereka jadi Tertarik gitu Apa yang ingin Ibu Cinta Sampaikan Kepada Sahabat kreatif Yang pertama Sampai Yang paling penting Yang paling penting Promosi Dalam kewirausaha itu Karena orang kan Gak tahu Kalau kita gak promosi Ya Kak Nur dulu karena tanahnya itu sudah sering kita lakukan praktek di sekolah kenapa enggak kita kembangkan kan kita jadikan duit lumayan buat beli kuota oke ada lagi bu oke gitu aja deh oke jadi kenapa enggak kita manfaatkan followers kamu yang banyak itu sahabat kreatif ya bermedia sosialnya kan bu ya bermedia sosial sekaligus promosi barang dagangan sendiri udah gitu yang bikin bangga adalah barang dagangan itu hasil apa ya hasil kerja keras kita dari nol gitu loh menanam itu kan enggak mudah ya enggak mudah udah gitu prosesnya itu benar-benar bikin kita yang melaksanakan jadi bangga setelah kita melihat bunga-bunga atau tanaman yang kita tanam itu jadi berbunga jadi berbuah begitu ya bu ya udah bahagia bahagia banget nah ini salah satu keuntungan yang bisa menambah kebahagiaan dengan berjagak tanam iya tambah lagi ul semakin bahagia karena siang hari ini ditemenin sama bu cinta selamat hari itu guru yang sama negeri 2 tanjung pinang di acara belajar di RRI terima kasih banyak atas waktunya ibu cinta jangan kapok ya jangan kapok ya dikepokin sama sahabat kreatif iya lain kali kita akan ketemu lagi dengan topik yang berbeda ya bu cinta ya insya Allah ya boleh ya selamat melanjutkan aktivitasnya kembali jaga kesehatan terus bu iya sama-sama kak Nurul iya terima kasih banyak selamat siang selamat siang nah sampai kreatif dimana saya Jebrad ya harus sampai disini acara belajar di RRI kita untuk siang hari ini edisi 8 Juli 2020 semoga manfaatnya bisa kita dapatkan bersama ya apalagi memang topik kita hari ini tuh benar-benar pas banget dengan situasi kita yang sekarang ini di tengah pandemi gitu kan keuntungannya banyak banget selain bisa menghasilkan uang juga bisa menghasilkan udara yang sangat-sangat sehat bisa juga nantinya berdampak pada kesehatan kita sahabat kreatif kita jadi gak stress badan juga makin sehat gitu kan dengan berolahraga sambil bercocok tanam kemudian semakin harmonis dengan keluarga tercinta kan gak ada ruginya dengerin kita siang ini banyak untung banyak ongo dengerin acara belajar di RRI besok ada lagi ya di jam yang sama jam 10 sampai jam 11 pro 2 FM Tanjung Pinang Indonesia tatanan kehidupan baru sampai disini pelajaran kita hari ini gimana asik dan seru kan semoga bermanfaat dan sampai jumpa ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI kemudian 부분이 dinget tersebut 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 Terima kasih.